Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi, salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tugas yang telah saya berikan kemarin Untuk tugas yang kemarin saya berikan Yang pertama itu diketahui di rumah sakit industriat layanan poliklinik selama 3 bulan 1 tahun 2019 Nah, kalau 3 bulan 1 berarti teman-teman melihat data pada bulan Januari, Februari, dan Maret Yang pertama diketahui jumlah kunjungan poliklinik dalam terdapat pasien baru 1245 dan pasien lama 1340 Setelah itu jumlah kunjungan di poliklinik bedah terdapat pasien baru 1530 dan pasien lama 1730 Jumlah kunjungan poliklinik syaraf terdapat pasien baru 1225 dan pasien lama 1140 Sedangkan untuk poliklinik of gene terdapat pasien baru 1450 dan pasien lama 1540 Untuk di poliklinik anak terdapat pasien baru 1345 dan 1450 pasien lama Untuk di poliklinik umum terdapat pasien baru 2060 dan pasien lama 2750 Ada pun diketahui hari kerja yaitu 6 hari, libur tetap buka Nah, berarti ketika nanti teman-teman lihat tanggal merah di bulan Januari, Februari, Maret Itu berarti tetap dihitung masuk, seperti itu Nah, nanti teman-teman tinggal menghitung saja Senin sampai Sabtu tanpa menghiraukan hari liburnya Selanjutnya, untuk tenaga perawat poli berjumlah 18 perawat Sedangkan penduduk di sekitar rumah sakit itu ada 400 jiwa Nah, di sini kita diminta untuk menghitung Perata kunjungan, perata kunjungan pasien baru, perata kunjungan pasien lama, rasio kunjungan pasien baru terhadap total kunjungan, rasio kunjungan lama terhadap total kunjungan, presentase pelayanan spesialistik, berarti dihitung per polinya Rasio kunjungan, rasio kunjungan terhadap jumlah perawat Dan terakhir rasio kunjungan terhadap jumlah penduduk Nah, yang pertama saat kita menghitung rata kunjungan Nah, di sini kita yang pertama adalah total dulu berapa keseluruhan pasien baru dan pasien lama di setiap polinya Hasil penjumlahan diperoleh 18.805 Setelah itu, menentukan jumlah hari buka klinik pada tribulan 1 tahun 2019 Nah, tadi sudah saya bahas di mana tribulan 1, yaitu Januari, Februari, dan Maret Di tahun 2019, pada bulan Januari terdapat 31 hari Dikurang 4 hari minggu, karena minggu tidak buka Sedangkan hari libur tetap buka untuk selain minggu, karena 6 hari kerja Nah, ditambah Februari Februari terdapat 28 hari Dikurangi 4 hari, karena ada 4 minggu Jumlahnya ada 4 minggu, berarti dikurangi 4 minggu 4 hari minggunya Ditambah bulan Maret ada 31 hari Dikurang jumlah hari minggunya ada 5 Nah, di sini diperoleh hari buka klinik itu adalah 77 hari Nah, untuk mencari rata kunjungan, kita masukkan rumusnya, yaitu Jumlah kunjungan total dibagi hari buka klinik Tadi jumlah kunjungannya sudah diketahui 18.805 dibagi 77 Dihasilkan 244,2 Nah, dibulatkan bebas karena koma 2 Karena ini pasien, ya kan pasien tidak kesan Ada komanya karena manusia Mau teman-teman ada yang menjawab 244 benar Ada yang menjawab 245 juga benar Berarti dalam sehari itu terdapat 244 total kunjungan pasien Seperti itu cara menginterprestasikan datanya Selanjutnya, rata kunjungan baru Nah, pertama rumusnya harus kita ingat dulu, yaitu Jumlah kunjungan pasien baru dibagi jumlah hari buka klinik Nah, diingat disini adalah yang dihitung cuma pasien barunya Nah, pasien baru dari keseluruhan poli tadi Di total yaitu 8.855 Dibagi hari buka klinik 77 Dihasilkan 115 pasien Berarti ada 115 pasien baru per harinya Rata kunjungan lama Nah, rumusnya yaitu Jumlah kunjungan pasien lama Dibagi jumlah hari buka klinik Tadi pasien lamanya Di total dari per polinya Dihasilkan 9.950 Dibagi 77 Dihasilkan 129 Jadi, 120 pasien lama per hari yang berkunjung ke poli klinik Atau bisa juga Setiap hari terdapat 129 pasien lama yang berubah Seperti itu Selanjutnya, untuk rasio kunjungan baru Nah, rumusnya Jumlah kunjungan pasien baru dibagi jumlah total kunjungan Nah, berarti tinggal ambil data saja tadi Dari rata pasien baru berapa Tadi jumlahnya sudah ada 8.855 Dibagi Ambil data dari total kunjungan tadi 18.805 Sama dengan 0,47 Nah, rasio kunjungan pasien baru terhadap total kunjungan adalah 0,47 Atau juga bisa ketika kita berbicara seperti ini Bisa juga teman-teman jadikan persen untuk memudahkan dalam pendeskripsian Jadi, 47% dari total kunjungan merupakan pasien baru Jadi, pasien baru itu hanya ada 47% Berarti lebih banyak pasien lamanya yang berkunjung Terus, untuk rasio kunjungan pasien lama itu rumusnya Jumlah kunjungan pasien lama dibagi jumlah total kunjungan Nah, di jumlah kunjungan pasien lama tadi 9.950 Totalnya 18.805 Dihasilkan 0,529 Atau bisa dibulatkan menjadi 0,53 Tadi, dalam pendeskripsiannya juga sama Rasio kunjungan pasien lama terhadap total kunjungan adalah 0,53 Atau juga bisa dijadikan persen agar mudah untuk memahami Yaitu 53% dari total kunjungan merupakan pasien lama Nah, disini kuncinya adalah dalam mencari rasio itu pasti harus 1 Kalau tidak 1, ya 100% Kayak tadi, yang rasio kunjungan pasien baru Tadi kan ada 0,47 Sedangkan untuk yang rasio kunjungan lama itu ada 0,53 Jadi, sesuai ya 53% tambah 47% sama dengan 100% 0,47 ditambah 0,53 sama dengan 1 Seperti itu Nah, selanjutnya Kita mencari persentase pelayanan Barat spesialistiknya Di poli spesialistiknya Nah, rumusnya yaitu jumlah kunjungan spesialistiknya Di poli spesialistik dibagi Jumlah total kunjungan di poli spesialistiknya Nah, disini adalah total kunjungannya berbeda dengan Yang di atas, kalau yang di atas itu keseluruhan Tapi yang disini hanya di spesialistiknya Otomatis jumlah pasien di poli umum itu tidak dimasukkan Berapa? Berarti dihasilkan 13.995 Disini poli dalam terdapat jumlah pasien baru dan lama Itu ada 2.585 Dibagi jumlah total kunjungan di spesialistiknya Itu ada 13.995 Dihasilkan 18,4% Selanjutnya di poli bedah Disini ada 3.260 Dimana pasien yang berkunjung dari pasien baru dan lama di poli bedah Itu 3.260 Dibagi total kunjungan keseluruhan di poli spesialistiknya Yaitu 13.995 Sama ya Dihasilkan 23,2% Selanjutnya di poli yang ketiga Nah, disini saya salah tulis Bukan di poli bedah ya Nanti di koleksi Nah, itu totalnya itu ada 2.365 pasien Baik pasien lama maupun pasien baru Dibagi total kunjungan spesialistiknya ada 13.995 Dihasilkan 16,8% Selanjutnya, untuk di poli oksijen Diperoleh pasien baru dan lama itu 2.990 Dibagi jumlah total kunjungannya ada 13.995 Dihasilkan 21,3% Yang terakhir ada di poli anak Itu 2.795 pasien baru dan lamanya Dibagi total kunjungan keseluruhan spesialistiknya ada 13.995 Dihasilkan 19,9% Dalam melakukan persentase ini Ketika nanti teman-teman jumlah 18,4, 23,2 sampai dengan dipoli anak 19,9 Itu nanti hasilnya pasti 100% Minimal mendekati ataupun lebih dari sedikit Kalau misal apa namanya Teman-teman menggunakan 2 angka di belakang koma Ataupun 3 angka di belakang koma Seperti itu Nah selanjutnya Nah selanjutnya Untuk rasio kunjungan rawat jalan terhadap tenaga perawal Nah rumusnya Jumlah kunjungan rawat jalan per hari Nah diingat ya disini adalah per hari Berarti ini ambil data dari rata Berata kunjungan rawat jalan per hari Di data yang nomor 1 tadi Dihasilkan kan tadi Selama sehari kan ada 115 Dibagi jumlah tenaga perawatnya ada 18 Nah berarti pembacaannya ada itu Rasio perbandingan dalam pelayanan Yaitu setiap perawat dapat menangani 6 sampai 7 pasien dalam sehari Karena kenapa 6 sampai 7 Karena 6,4 Jadi mungkin ada perawat yang hanya menangani 6 Tapi juga ada perawat yang bisa menangani 7 pasien Selanjutnya Untuk rasio pasien rawat jalan terhadap jumlah penduduk Nah rumusnya yaitu jumlah pasien rawat jalan Dibagi jumlah penduduk sekitar rumah sakit Dimana jumlah pasien rawat jalannya tadi ada 18.805 Sedangkan penduduknya 400.000 Nah dihasilkan 0,047 Bisa dijadikan persen agar lebih mudah dalam mendeskripsikan Yaitu 4,7% Nah berarti dasar kalimat deskripsinya yaitu pasien yang berkunjung di rumah sakit indosihat Melingkupi 4,7% dari total penduduk di sekitar rumah sakit indosihat Atau bisa juga dengan 4,7% penduduk memilih rumah sakit indosihat Untuk tempat berubah Nah sekian terima kasih Semoga bermanfaat Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Semoga teman-teman tetap semangat dalam belajar di dunia ekamedis Jangan lupa like dan subscribe Begitaya Samafasa 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 Samafasa